selamat menikmati saya ibu Shalom dengan ibu siapa? saya dengan Titin ini ada ibu Titin yang membantu mengasuh anak-anak di tempat ini kita tanya-tanya dulu ibu Titin ini berdirinya di tahun berapa ya? kalau perjalanan ini dari tahun 96 tapi nama Patrya Swamy sendiri itu ada sekitar tahun 2000 di ibu Titin nah ini anak-anaknya dari umur berapa sampai umur berapa? sekarang anak-anaknya usia dari usia 2 tahun TK, SD, CMP, CMA, ada yang kuliah dan juga lulus sekolah terus anak-anak yang lulus sekolah ini apa? keluar atau baru baru? kalau memang dia tidak ada keluarganya ya sampai dia mandiri lah ya dia dapat pekerjaan ataupun dia dari 50 anak setara itu kita punya anak berkebuatan sesuatu lah oh jadi kita ya ajarin dia mandiri dia bantu-bantu kalau anak-anak yang belum dapat pekerjaan ataupun belum bisa melanjutkan kuliah kembali ya mereka ya kita ajarkan kayak kita punya karya bukan bantu berohani ataupun kita ajarkan di dapur bantu-bantu seperti yang perempuan kayak gitu ya di ajarkan bisa mandiri ya oke kegiatan tahan-harinya apa saja yang dilakukan kalau anak-anak punya kegiatan beruntungan cerita seharian aja sih jadi sebenarnya kayak mereka bangun tidur mereka punya pekerjaan rumah yang harus mereka rapikan selalu mereka berangkat sekolah mereka doa pagi lalu rutin kita kembali sekolah biasanya istirahat sedertar lalu mereka di malam hari itu ada doa bersama belajar bersama banyak alkitab bersama kayaknya itu sih kalau ada waktu segang di hari hijur baru biasanya anak-anak kita latih kayak untuk kesenian, main musik, menari atau menyanyi karena untuk saat ini kita belum bisa produksi patung-patung rohani paling anak-anak kita buat kainan dari manik-manik ikuti mendidik anak-anak ya apalagi anak-anak dari Papua yang kesulitannya apa memang untuk anak-anak dari Papua itu memang kita asum mereka siap sekolah ya jadi pendirinya sendiri ibu Yeti mereka mengajarkan saya terutama itu kasih karena awalnya saya memang tidak mengenal Tuhan Yesus sehingga akhirnya saya mengenal dan percaya akan Tuhan Yesus itu karena kasih jadi ya ada beberapa memang kita mengajarkan disiplin sih untuk mereka kayak gitu jadi aturan-aturan mereka harus memenuhi aturan yang kita terapkan kayak mereka terbiasa disana mungkin tidur langit malam kita mendisibilinkan mereka dengan tidur pokoknya jam sepuluh malam itu mereka harus sudah tidur bangun kemari pukul 4.30 pagi kayak gitu jadi kita pembiasaan seperti itu ada memang yang agak-agaknya masih lah yang lewat-lewat namanya membagi aturan itu masih tapi biasanya kalau untuk anak-anak kami pengasuh sudah tidak bisa menanggulangi anak tersebut biasanya kami menyerahkan langsung kepada ibu Yeti ibu Yeti sendiri beliau yang akhirnya memberikan suatu pendisi finansi biasanya untuk semua anak itu kalau satu orang berdua salah semua anak kita kumpulkan jadi semuanya yang kena hukum akhirnya semua biar tahu akhirnya akhirnya satu sama lain saling mengingatkan oke terima kasih ibu dan kita mengucapkan terima kasih buat Yayasan Peduli Betani Peduli ya saya mewakili dari Yayasan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kasihnya kepada Betani Peduli kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati tangan kasih bapak dan ibu sekalian memberikan selalu kesehatan membukakan jalan untuk semuanya terutama selalu boleh berbagi kasih dengan sesama yang membutuhkan hanya itu saja Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang yang tak ada kita Berkarni dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berdawan dalam Terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kita berdoa Tuhan Alam Bapak yang Maha Kasih Kami mengucap syukur Tuhan Kedatangan kami bukan suatu kebetulan Tapi ada rencana Tuhan Di dalam kehidupan Setiap panti Di yayasan kami ini Tuhan Kami serahkan yayasan kami ini Kedalam Yayasan kami Kedalam tangan kasih Tuhan Biarlah Ruh Kudus pimpin Kuasai kendalikan semua Orang-orang yang ada di panti ini Dan yang masih seholah Tuhan kami serahkan mereka semua Kedalam tangan kasih Tuhan Biarlah Ruh Kudus pimpin Semua anak-anak ini Supaya anak-anak ini Menjadi anak-anak yang sukses Yang berhasil Yang berhasil Tuhan kami mengucapkan terima kasih Tuhan Bapak Yosef dan Ibu Siska Dari Bentani, Jakarta Tuhan Yesus memberkati Terima kasih